Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini negara kita dan secara umumnya dunia dilanda masalah yang bertubi-tubi atau musibah yang saling berganti. Beberapa waktu lalu ada informasi tentang gempa, tsunami, kemudian ada banjir, kebakaran, dan terakhir-terakhir ini ada virus yang melanda bukan satu negara tapi satu dunia yang disebut dengan corona. Dan setiap kita ada spekulasi masing-masing tentang virus ini, tentang musibah ini, dan saya pikir ini adalah pembahasan menarik yang harus kita bahas dan harus kita lihat lagi lebih lanjut karena ketika kita ditimpa musibah, kita berharap dari musibah itu ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pada kesempatan kali ini di Janatis Vlog kita akan membahas tentang musibah dan secara umum masalah dan kita bikin dalam serial yang kita namakan dengan Problem Series. Selamat datang di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah vlog pertama kami yang membahas tentang serial tentang masalah atau tentang musibah karena kami yakin sekali bahwa hidup kita, setiap hidup manusia di fase hidup manapun kita itu kita akan dihadapkan dengan yang namanya musibah atau yang namanya masalah. Gak mungkin seorang manusia itu hidupnya lepas atau bebas dari masalah karena ketika dia merasa hidup bebas dari masalah, dia masuk pada fase di mana hidup itu membosankan dan itu adalah masalah baru. Kenapa kita membahas tema tentang musibah atau masalah? Karena bukan saja karena belakangan ini kita ditimpa satu informasi tentang virus corona atau musibah lainnya, namun pembahasan musibah ini juga dibahas dalam Al-Quran. Dan ketika kita mengkaji tentang musibah, maka akan sangat baik kalau kita merujuknya kepada Al-Quran karena Al-Quran dijadikan panduan bagi manusia mulai dari turunnya Al-Quran sampai akhir zaman. Dan itu selalu salih, selalu oke, selalu bagus untuk dipakai di setiap zaman dan tempat manapun. Maka akan sangat indah kalau kita memahami musibah ini melalui pelajaran-pelajaran penting yang dipesankan oleh Al-Quran kepada kita. Ayat Al-Quran menyebutkan kata asaba yusibu atau musibah atau musibun itu banyak sekali. Ada puluhan di dalam Al-Quran. Kita bisa mengkajinya satu-satu persatu ayat dan itu sangat memiliki makna yang luar biasa besar. Dan kita juga bisa mengambil beberapa ayat saja. Dan di antara ayat-ayat musibah yang banyak itu ada satu rangkaian ayat yang membahas cukup banyak yaitu di surat Al-Baqarah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih Al-Quran menggambarkan kepada kita musibah itu, ada baiknya kita fahami dulu kata musibah itu sendiri. Al-Quran menggunakan dalam ayat itu dengan kata-kata musibah dari kata asaba yusibu kemudian terbentuklah kata musibun atau musibah. Dan kata-kata ini sudah menjadi kata serapan di bahasa Indonesia kita juga menyebutnya dengan musibah. Tapi kalau kita tarik lagi akat katanya ke dalam bahasa Arab klasik, kata asaba yusibu, musibah itu bukan berarti musibah yang kita fahami pada hari ini. Musibah dari kata bahasa Arab yang berarti asaba yusibu, artinya menimpa atau tepat sasaran. Ketika orang ingin memanah, dia panah membidik suatu target, target yang kita tahu ada lingkaran dan ada bulat di tengahnya itu. Ketika anak panah tepat sasaran pada bulatan yang di tengah itu, itu disebut anak panahnya itu musibun, tepat sasarannya. Atau dalam ujian, kalau kita ujian bahasa Arab, kemudian ada pertanyaan, kemudian kita berikan jawaban, dan jawabannya benar sesuai yang diminta tepat seperti pemintaan soalnya, maka jawaban itu disebut dengan jawaban sawabun, jawaban yang benar. Dan Allah mengambil kata musibah dalam Al-Quran dan dimasukkan ke dalam pembahasan yang ada pada hari ini, kata-kata musibah, itu mempunyai makna yang dalam, artinya bahwa musibah itu sudah didisain dan sudah dituliskan kepada kita, gak akan mungkin musibah itu meleset kepada orang lain. Musibah itu datang kepada kita pada orang yang pas, waktu yang pas, tempat yang pas, dan gak akan pernah meleset sedikitpun. Dan Allah mengatakan tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini, yang menimpa diri muka, kecuali dengan izin Allah. Satu hal yang perlu kita tahu di sini, bahwa semua musibah terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Allah menciptakan yang namanya musibah? Bukannya akan lebih baik kalau Allah menciptakan untuk kita yang enak-enaknya saja. Kita gak kena musibah, gak kena bencana, dan lain sebagainya itu hidup akan terasa lebih indah. Nah, di sini perlu kita mengkaji gimana sih Al-Quran menggambarkan musibah kepada kita umat Islam. Dan dari sekian banyak ayat membahas musibah, kita ambil satu saja, satu potongan ayat. Ini satu rantai ayat yang membahas tentang musibah di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, Ini Al-Baqarah di 155. Allah mengatakan, dan sungguh kami akan menguji engkau dengan suatu hal yang itu berupa kekurangan. Kekurangannya dari apa? Dari harta atau dari jiwa. Kekurangan harta berarti ya jatuh miskin, atau mungkin kurang dana untuk bayar kosan, untuk bayar kontrakan, untuk beli susu anak, dan lain sebagainya. Itu bukan musibah. Kemudian yang kedua, dari jiwa. Kekurangan diri. Kekurangan diri itu berarti kematian orang lain. Makna lainnya adalah ketika kita ditimpa penyakit, artinya kesehatan kita berkurang dari yang sebelumnya ada, dan yang makna yang serupa. Kemudian, Kekurangan buah-buahan. Artinya disini kekurangan makan, kurangan dalam sisi ekonomi, finansial, dan konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengatakan setelah ayat itu, Maka beri kabar gembira lah kepada orang-orang yang sabar. Di ayat ini, Allah dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa, Kata lanabluwannakum ini kata kerja, dan kata kerja ini diperkuat dengan ada namanya taukid dalam bahasa Arab, artinya memperkuat kata-kata. Misalnya, kalau saya mengatakan nablu, berarti artinya kami akan menguji. Nabulukum, kami akan menguji kamu. Tapi kalau saya katakan lanabluwannakum, sungguh, pasti, benar-benar ini serius, pasti kami akan menguji kalian. Dan Allah mengatakan begitu, artinya tidak ada satu fase kehidupan manusia yang luput dari yang namanya permasalahan. Dan ayah saya selalu mengatakan seperti ini, bahwa hidup kita itu adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah berikutnya. Kemudian Allah mengatakan, Allah tidak membahas setelah itu. Kemudian solusinya seperti apa? Allah mengatakan, Ini luar biasa. Allah mengatakan, Beri kabar gembira lah, wahai Muhammad. Karena kata Bashir ini ditujukan perintah kepada satu orang. Dan perintah kepada satu orang itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya musibah pasti kita lalui, namun fokus kita ketika menghadapi musibah itu, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, fokus kita bukan tentang musibah itu. Fokus kita adalah menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar ini luar biasa. Pertama Allah mengatakan, Nabi Muhammad disuruh memberikan kabar baik bagi orang yang sabar. Ini menarik. Misalnya kalau saya melakukan suatu hal, dan saya berhasil. Kemudian datang dosen saya, atau pimpinan saya di tempat saya bekerja. Dia datang mengucapkan selamat. Itu satu hal yang spesial buat saya. Tapi kalau yang datang itu mungkin setingkat wali kota, itu lebih spesial lagi. Atau mungkin yang datang itu setingkat gubernur, itu akan lebih spesial lagi. Gubernur mengucapkan, wah selamat, kamu seperti ini dan seperti itu, dan diberi kabar gembira oleh gubernur. Tapi dalam kasus ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada kita yang sabar. Ini perintahnya, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya, menjadi orang yang sabar ini menjadi orang yang spesial. Selain itu, Allah juga mengatakan bahwa sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Menjadi sabar itu adalah suatu yang spesial. Dan tidak mungkin kita menjadi orang yang sabar tanpa melalui tangga-tangganya. Dan tangganya itu adalah musibah. Mustahil kita menjadi orang yang Allah sebutkan Allah bersama mereka. In Allah ma'asabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kecuali kita harus melewati tangganya itu. Dan tangganya itu apa? Tangganya itu adalah musibah-musibah yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka musibah dalam hidup adalah sebuah niscaya. Namun, muslim diajarkan untuk optimisme. Karena ketika terjadi musibah, ketika kita ditimpa musibah, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang levelnya lebih baik daripada kita sebelumnya. Dan Allah mengatakan, Apakah manusia akan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja dia mengaku, mengklaim dirinya bahwa saya beriman? Sementara dia tidak diuji, kata Allah. Artinya ujian itu adalah satu fase Islam mengajarkan kepada kita bahwa ujian, musibah, masalah, keadaan sulit apapun, itu merupakan satu fase untuk meningkatkan kualitas kita kepada yang lebih baik. Dan ujian itu apapun. Pernah suatu ketika, hadis riwayat Ikrimah, sahabat Nabi Ikrimah, beliau menceritakan suatu malam, saya bersama Rasul SAW, dan malam itu lampu atau lilin yang biasa dipakai untuk malam, untuk menerangi ruangan pada malam itu padam. Dan Rasul mengatakan, Dan Ikrimah mengatakan, Apakah ini musibah ya Rasulullah? Dan Rasul mengatakan, Segala sesuatu yang tidak disukai oleh seorang Muslim, atau yang melukai perasaan hati, atau menjadi beban dalam pikirannya, itu adalah musibah. Ketika dikatakan itu adalah musibah, artinya itu adalah momen bagi kita untuk menjadi orang yang sabar. Maka musibah yang menimpa kita adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah, yang Allah berikan buat kita, untuk kemudian kita bermetamorfosis menjadi orang yang dikategorikan dalam kelompok orang yang sabar. Ini kita bisa katakan ini titel. Ada orang namanya sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan lain sebagainya. Allah memberikan titel sarjana juga buat kita ketika kita ditimpa musibah atau ujian, untuk naik pada level berikutnya. Dan titel itu adalah Sobirin. Dan Allah menyebutkan di Al-Quran bahwa, Inna Allaha Ma'as Sobirin. Pertanyaan berikutnya, gimana sih jadi orang yang sabar itu? Dan insyaAllah kita akan membahas pada vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.